Di sini ada pertanyaan, sudut antara dua bidang, diberikan kubus ABCDEFGH, diminta untuk dicarikan sudut-sudut yang dapat mewakili ukuran sudut antara bidang CDEF dan EFGH. CDEF sudah kita gambarkan pada sisi yang menggunakan pen warna merah. Kemudian EFGH, EFGH itu bagian atap dari kubusnya, sehingga untuk mendapatkan sudut antara kedua bidang, kita tentukan terlebih dahulu garis potong dari kedua bidang. Garis potong kedua bidang antara EFGH dengan CDEF adalah garis EF. Dari garis EF ini, kita akan menentukan dari masing-masing bidang kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis potongnya. Berarti kita akan ambil dari bidang CDEF yang tegak lurus terhadap EF-nya adalah salah satunya garis FC. Nah, FC tegak lurus terhadap EF, karena EF itu adalah rusuk yang tegak terhadap BCGF. Sehingga jika suatu garis tegak lurus terhadap sebuah bidang, maka semua garis di bidang tersebut akan tegak lurus terhadap garis yang kita maksudkan. Nah, maka FC ada di bidang BCGF, maka FC akan tegak lurus terhadap EF, karena EF tegak terhadap bidang BCGF. Dari bidang EFGH, kita dapatkan yang tegak lurus terhadap EF adalah garis FG. Nah, FG itu tegak lurus terhadap EF, karena EF dan FG adalah sisi persegi di EFGH. Ya, pasti sisi pada persegi pasti saling tegak lurus. Sehingga sudut yang dibentuk antara kedua garis tersebut adalah sudut antara kedua bidang. Jadi, FC dengan FG. Di sini saya gambarkan, ini sudut alfanya. Jadi, sudut yang dapat diwakili adalah sudut CFG. Atau kita sebut dengan alfa. Nah, bisa juga dari bidang CDEF, kita mengambil dari yang tegak lurus terhadap EF adalah ED. Nah, ED itu tegak lurus dengan EF, ya karena EF tegak lurus terhadap bidang ADHE juga. Sehingga ED di bidang ADHE akan tegak lurus terhadap EF-nya. Dari bidang EFGH, maka garis yang tegak lurus terhadap EF adalah EH. Nah, EH tegak lurus terhadap EF itu karena... Nah, karena EF dengan EH itu adalah sisi pada persegi EF-GH. Pasti saling tegak lurus. Sehingga garis yang dibentuk oleh kedua garis yang kita sebutkan tadi adalah... Sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut adalah sudut antara bidang CDEF dan EF-GH. Sehingga kita gambarkan di sini adalah ini sudut alfanya. Sehingga sudut dari HED... Ini dapat mewakili sudut antara bidang CDEF dengan bidang EF-GH yang kita sebut dengan alfa. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.